. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai penampilan Gibran pada debat perdana Cawapres, ikuti Gaya Jokowi. Adapun debat Cawapres, Jumat 22 Desember 2023, mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ujang menyebutkan hal itu bisa dilihat dari gestur gerakan tangan Gibran saat debat. Pria berkacamata-mata ini menilai gerakan tangan itu sangat mirip dengan Jokowi. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini juga menilai pertanyaan yang disampaikan Gibran ke Cak Inin soal SGE. Pertanyaan itu mirip dengan apa yang dilakukan Jokowi ke Prabowo pada debat Cawapres sebelumnya yang bertanya soal TPID. Atas hal itu Ujang meyakini, Gibran memang meniru cara debat Jokowi, pada debat Cawapres sebelumnya. Diketahui pada debat Cawapres perdana, Gibran bertanya kepada Cak Inin terkait caranya untuk meningkatkan peringkat Indonesia di SGE. Kata Gibran sebagai ketua umum PKB, tentunya Cak Inin paham mengenai hal itu. Terkait hal ini, Cak Inin mengaku tidak mengetahui maksud Gibran mengenai SGE. Ia pun menanyakan balik kepada Gibran maksud SGE tersebut. Ia pun menanyakan balik kepada Cak Inin tersebut. Ia pun menanyakan balik kepada Cak Inin tersebut. Ia pun menanyakan balik kepada Cak Inin tersebut. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia